Bagaimana cara mengobati dan mencegahnya? Sekelompok masalah yang terus-menerus dan berulang, terkait dengan gairah seks rendah atau tidak ada sama sekali. Kesulitan mendapatkan kenikmatan dari hubungan intim. Kesulitan mencapai orgasme. Disfungsi ereksi pada wanita adalah masalah yang mempengaruhi sekitar 40% wanita, dan lebih sering terjadi seiring bertambahnya usia wanita. Hal ini menurut Pusat Informasi Bioteknologi Nasional. Di antara penyebab paling umum kelemahan seksual pada wanita, kami menemukan penyakit. Beberapa obat. Perubahan hormon penyakit ginekologi dan kanker, misalnya, kanker payudara. Gejala impotensi pada wanita. Ada lima gejala kelemahan seksual pada wanita yang masing-masing memiliki penyebabnya sendiri. Kenali dia, penurunan hasrat seksual. Setengah dari wanita berusia antara 30 dan 50 tahun mengalami penurunan hasrat seksual, karena banyak masalah, termasuk masalah medis, seperti diabetes dan tekanan darah rendah. Masalah psikologis, seperti depresi. Beberapa obat, seperti antidepresan, kontrasepsi hormonal. Untuk meningkatkan libido Anda, bicarakan dengan dokter Anda untuk mengidentifikasi masalah yang menyebabkan penurunan libido Anda. Gairah seksual rendah. Di antara gejala kelemahan seksual pada wanita adalah lemahnya gairah seksual. Alasannya mungkin, kecemasan atau kebutuhan untuk lebih banyak foreplay. Masalah seksual pasangan, seperti disfungsi ereksi atau ejakulasi dini, juga dapat membuat gairah seksual menjadi lebih sulit. Hilangnya orgasme. Kehilangan orgasme adalah salah satu gejala impotensi, yaitu penderitaan permanen akibat kesulitan mencapai orgasme setelah rangsangan seksual yang cukup atau rangsangan seksual terus-menerus. Ini mungkin karena menopaus atau perubahan hormonal, seperti kecemasan atau foreplay yang tidak mencukupi dan beberapa obat dan penyakit kronis mungkin menjadi alasan untuk ini. Nyeri hubungan intim. Nyeri orgasme adalah nyeri yang terjadi sebelum, selama, atau setelah berhubungan seks. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada April 2015 di Journal of Sexual Medicine, JSM, tentang nyeri saat berhubungan intim dengan pasangan lawan jenis, 30 persen wanita menderita nyeri saat berhubungan seksual. Alasannya meliputi kekeringan vagina. Masalah kesehatan, seperti kistauvarium atau endometriosis. Vaginismus, yaitu kontraksi vagina yang tidak disengaja saat penetrasi. Kekeringan vagina, kekeringan vagina terjadi selama menyusui atau menopaus. Setengah dari wanita pasca menopause menderita kekeringan vagina. Penggunaan pelumas sebelum dan selama hubungan seksual adalah solusi untuk menghindari gejala ini. Kombinasi pelembab dan pelumas vagina juga merupakan solusi yang efektif. Dokter Anda mungkin meresepkan pil oral bebas estrogen untuk membantu meredakan kekeringan dan rasa sakit yang disebabkan oleh menopaus. Penyebab impotensi pada wanita Sekelompok faktor dapat berkontribusi terhadap terjadinya depada wanita, dan tergantung pada setiap kasus. Dia dapat memiliki salah satu penyebab atau beberapa penyebab. Berikut ini adalah penyebab impotensi pada wanita, menurut tinjauan sistematis tahun 2018 terhadap 135 penelitian sebelumnya dari 41 negara, yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan risiko impotensi yang lebih tinggi. Kesehatan fisik yang buruk Kesehatan mental yang buruk, tekanan Masalah genitorinari Mutilasi alat kelamin perempuan Ketidakpuasan dengan hubungan Kekerasan seksual alasan psikologis Faktor psikologis berperan penting dalam menikmati hubungan seksual dan tidak menghadapi masalah apapun selama itu, antara lain. Suasana hati yang baik Hubungan seksual yang sehat Saling menghargai dengan pasangan Di sisi lain, ada alasan psikologis yang menyebabkan kurangnya kenyamanan saat berhubungan dan kelemahan seksual pada wanita, terutama depresi. Kecemasan Stres jangka panjang Harga diri rendah dan kurangnya rekonsiliasi dengan tubuh Alasan organik Penyakit organik Mereka dianggap sebagai faktor penyebab impotensi seksual pada wanita dan ketidakmampuan mereka untuk menikmati seks. Termasuk penyakit tiroid Diabetes Radang sendi Penyakit jantung Semua penyakit yang membuat wanita tidak bisa terangsang dan mencapai klimaks saat berhubungan seks. Penyakit ginekologi Mereka dapat menyebabkan rasa sakit saat berhubungan seksual dan membuatnya tidak nyaman, termasuk Endometrium Kista ovarium Fibroid rahim Faginismus Perubahan hormonal atau fisik terkait yang terkait dengan beberapa kondisi, termasuk Kehamilan Selama trimester ketiga, seks menjadi tidak nyaman. Melahirkan, di mana itu mempengaruhi organ reproduksi Anda. Menyusui Ini menyebabkan tingkat estrogen yang lebih rendah, dan dengan demikian kekeringan vagina. Gangguan aliran darah Gangguan ini dapat menyebabkan kurangnya aliran darah ke sistem reproduksi wanita, yang dibutuhkan vagina, klitoris, dan labia untuk gairah seksual. Obat-obatan tertentu, seperti Antidepresan, inhibitor reuptake serotonin selektif, SSRI, kemoterapi, dan pengobatan kanker hormonal. Pengobatan kelemahan seksual pada wanita Untuk mengobati dua wanita, dokter akan menanyakan tentang gejala, memeriksa kesehatan umum dengan memesan tes darah atau tes lainnya, dan mengesampingkan kemungkinan penyebab kesehatan. Pendekatan pengobatan mungkin termasuk terapi penggantian estrogen topikal atau terapi penggantian hormon oral untuk mengatasi masalah hasrat atau gairah. Senam kegel untuk memperkuat otot panggul untuk membantu mencapai orgasme. Wanita dengan vaginismus dapat mencoba latihan vagina, yang melibatkan memasukkan dilator plastik lembut ke dalam vagina untuk mengendurkan otot dasar panggul. Pelumas vagina untuk kekeringan atau untuk mengurangi rasa sakit saat berhubungan seksual. Obat antiradang dari Adele untuk mengurangi rasa sakit saat berhubungan seksual. Pembedahan untuk memperbaiki masalah struktural di sekitar vulva atau di dalam vagina. Seperti komplikasi akibat persalinan, prolaps organ. Pencegahan kelemahan seksual pada wanita, Anda dapat mengurangi peluang Anda terkena dengan metode pencegahan berikut, makan makanan yang seimbang. Berolah raga secara teratur. Pertahankan berat badan yang sehat. Hindari alkohol. Memecahkan masalah dan kesulitan berkomunikasi dengan pasangan. Akhirnya, jika Anda mengalami masalah D, penting untuk berbicara dengan dokter Anda, karena ini bisa menjadi tanda bahwa sesuatu yang lain sedang terjadi yang dapat mempengaruhi kesehatan Anda.